Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunal. Hari ini kita akan membahas soal Bulog dan Pupuk Indonesia yang diusulkan untuk menjadi di bawah satu bendera. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melontarkan ide Pupuk Indonesia dan Perum Bulog berpindah kendali dari BUMN menjadi di bawah Kementerian Pertanian atau Kementan. Tujuan perubahan status ini untuk koordinasi agar semua hal yang menyangkut kedua BUMN itu dapat dilakukan dengan mudah. Pembangunan Pertanian Nasional selama ini dianggap terkendala masalah koordinasi karena tidak di bawah payung yang sama. Meski nantinya berubah bendera, Wamentan Sudaryono bilang tidak akan mengubah struktur organisasi kedua perusahaan tersebut. Saat ini bagaimana status Bulog dan Pupuk Indonesia dan apa saja tugasnya? Kita lihat data berikut ini. Nah saudara, status keduanya sama-sama di bawah bendera Kementerian BUMN. Tetapi ada keunikan dalam Bulog. Jadi Bulog walaupun statusnya BUMN, perusahaan ini juga menjadi operator penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atau CPP di bawah Komando Badan Pangan Nasional alias Bapanas. Sedangkan Pupuk Indonesia statusnya murni di bawah BUMN. Perusahaan ini merupakan holding company karena mengendalikan 10 perusahaan yang bergerak di bidang pupuk, logistik, utilitas, pangan, dan perdagangan di seluruh Indonesia. Kalau masih ada yang bingung, pupuk Indonesia dulunya ini bernama pupuk Sriwijaya atau Pusri. Perubahan ini terjadi pada tahun 2012 lalu. Nah selanjutnya saudara, tugas utama Bulog tidak hanya menjaga stabilitas stok dan harga pangan, tetapi juga memperkuat cadangan pangan pemerintah. Bulog berperan sebagai off-taker atau pembeli siaga hasil produksi pertanian yang telah ditetapkan. Bulog sejak 2023 atau tahun lalu diminta oleh Bapanas untuk melaksanakan program penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen. Kembali mengingatkan lagi saudara, harga beras dalam beberapa tahun terakhir terus naik drastis. Di tahun 2024, Perum Bulog juga kembali ditugaskan pemerintah berdasarkan surat kepala Bapanas dengan target penyaluran beras sebanyak 1,2 juta ton. Nah apakah ini bisa disimbulkan bahwa Bulog hanya sebagai operator pebanas, tetapi ruang geraknya tidak bebas? Karena terkait BUMN yang berorientasi profit, mana yang lebih baik bagi Bulog? Sebagai penyangga pangan atau sebagai badan usaha yang targetnya adalah untung? Nah kita akan tanyakan langsung ke narasumber nanti, tapi kita akan bahas soal masalah pupuk terlebih dahulu. Di tahun 2024 saudara seharusnya menjadi masa kejayaan petani Indonesia karena anggaran subsidi naik sekitar 1 kali lipat menjadi 53,3 triliun rupiah. Tahun ini saudara alokasi subsidi pupuk juga masih besar, tetapi tidak sebesar tahun kemarin yaitu jadi 44,16 triliun rupiah. Masalah langganannya adalah penyaluran dan serapan. Belum lagi sejak tahun 2022 jumlah komoditas pengguna pupuk subsidi juga dipangkas dari 70 komoditas menjadi hanya 9 komoditas. Kesembilan komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, dan kopi. Yang protes adalah petani singkong karena kehilangan pupuk subsidi membuat harga jual tapioca menjadi lebih mahal. Padahal produk turunan singkong banyak dipakai oleh WMKM. Nah saudara, Kompas Bisnis sesaat lagi akan kembali dan masih dengan ulasan terkait dengan usulan peralihan kelembagaan bulog dan pupuk Indonesia menjadi di bawah Kementerian Pertanian bersama Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa. Sesaat lagi tetap bersama kami. Masih di Kompas Bisnis saudara bersama saya Asri Bunawan. Wakil Menteri Pertanian Sudar Yono mengusulkan Pupuk Indonesia dan Perum Bulog ke depan berada di bawah Kementerian Pertanian. Saat ini Pupuk Indonesia berada di bawah Kementerian BUMN, sementara Bulog berstatus BUMN dan menjadi operator penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah di bawah Komando Padan Pangan Nasional. Apakah usulan peralihan kelembagaan bulog dan pupuk Indonesia bisa menjamin stabilitas stok dan harga pupuk serta pangan? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa. Selamat pagi Prof. Dwi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, baik. Prof, pertanyaan pertama. Ini apakah usulan Wamentan Sudar Yono cukup solutif untuk mengatasi ketidakstabilan harga beras, sekaligus juga permasalahan pupuk bagi petani? Inilah ya, nggak usah usul yang aneh-aneh-aneh pada saat ini ya, hanya untuk sekedar ambisi kekuasaan. Itu yang ingin saya tekamkan. Karena apa? Persoalan pangan kita, ini saat ini tidak baik-baik saja. Sebagai contoh Mbak ya, produksi padi kita selama 10 tahun terakhir ini, ini minus 1% per tahun, produksi padi. Lalu kemudian impor, impor pangan kita selama 10 tahun terakhir ini, selama pemerintahan saat ini melonjak hampir 2 kali lipat. Dari angka 10,1 miliar USD ke 18,8 miliar USD. Lalu kemudian, dalam volumetrik ya Mbak, 10 tahun terakhir ini, 8 komoditas pangan kita, itu melonjak 9 juta ton. Bisa dibayangkan, kenaikan impor kita. Tupoksi Kementerian Pertanian adalah diproduksi, selesaikan masalah itu dulu. Jangan kemudian, bermacana untuk menggabungkan beberapa lembaga masuk ke dalam Kementerian Pertanian. Yang masalah, tupoksi Kementerian Pertanian diproduksi saja tidak tercapai. Bagaimana kemudian, menggabungkan berbagai lembaga masuk ke dalam Kementerian Pertanian. Yang saat ini, ada di bawah Kementerian-Kementerian yang lainnya. Untuk itu, tidak usah berwacana dulu lah saat ini. Mari perbaiki produksi. Mari turunkan impor. Itu yang teramat penting. Ya, perpartinya ini tidak cukup solutif dong kalau gitu? Oh enggak, gini lah Mbak. Sebenarnya saja ya. Katakanlah PT Bupu Indonesia. PT Bupu Indonesia ini kan di bawah BUMN ya. Namanya juga PT kan. Bagaimana PT digabungkan ke Kementerian? Ini pertanyaan pertama. Buluk juga perum, perusahaan umum. Bagaimana perusahaan umum yang sekarang ini di bawah BUMN kemudian bergabung di Kementerian? Kan inilah, yang paling penting tadi saya sampaikan. Bagaimana menata kelola sistem kita, sistem produksi kita. Sehingga sistem produksi kita ini mencukupi. Kan walaupun itu sudah dikembar-kembarkan setiap pemerintahan. Bagaimana perusahaan umum terkait sebuah pemerintahan kan? Coba saja pemerintah yang saat ini di awal pemerintahan. Sebuah-sebuahnya tiga komoditas. Pati jagung ke delih tahun 2015-2017. Dua tahun. Hasilnya apa? Nol besar. Dan saat ini produksi pati kita justru menurun 1% tiap tahun. Untuk itu mengapa terjadi kenaikan harga pangan. Ya walaupun kenaikan harga pangan ada penyebab lainnya kan? Tapi itu. Jadi itu persoalan terpenting saat ini yang harus kita selesaikan. Bukan kemudian mengadopsi beberapa pembangga masyarakat Kementerian Pertanian. Dan lalu hal yang kedua, yang penting terkait dengan pupuk ya. Presiden harusnya tegas. Presiden tahun lalu sudah menyatakan bahwa subsidi pupuk akan diganti ke subsidi langsung. Ini yang sudah dinyatakan Presiden. Laksanakan itu. Kalau itu terjadi luar biasa mbak. Sebagai contoh saja ya. Tadi kan sudah disebut anggaran pupuk itu kan 53 triliun ya. 53 triliun mbak. Kalau dibagi-bagi melalui direct payment. Melalui pembayaran langsung. Setiap petani mendapat 3,6 juta. Bisa dibayang kan. Saat ini kalau kita hitung dari natura. Kan disebarkan dalam bentuk pupuk bersuci. Itu paling kurang dari 1 juta mbak. Lalu yang mau kemana? Yang gak tau saya lo nyanyi kemana. Yang lebih baik, uang langsung diserahkan ke petani. Itu yang paling baik. Sehingga pupuk dibebaskan. Kan PT Pupuk Indonesia akan berusaha semaksimum mungkin. Menghasilkan pupuk kualitas. Kemudian mendatangkan pupuk tepat waktu. Sampai dengan keinginan petani. Pupuk juga bergairah. Produsen-produsen pupuk yang lainnya juga bergairah. Itu yang sangat penting saya kira. Bagi kita bersama. Bukan kemudian melimpah seperti itu. Tupuk sinya sendiri. Melaksanakan tupuk sinya. Itu yang paling penting. Pak, pertanyaan selanjutnya. Ini tadi juga yang disebutkan. Alokasi anggaran subsidi pupuk tahun ini kan naik besar ya. Menjadi 53,3 triliun rupiah. Alokasi pupuk subsidi juga bertambah. Dari 4,73 juta ton. Jadi 9,55 juta ton. Faktanya, 6 bulan berlalu serapan pupuk bersubsidi baru terrealisasi 32,6 persen per 30 Juni 2024. Setengah tahun loh, hanya 30 persen. Nah kemudian September ini terserap 5 juta ton. Distribusi subsidi ini kendalanya di musim tanam. Atau panjangnya birokrasi seperti aturan penebusan yang ada di Kementan. Sebelum dijawab Pak, izin boleh mendekat ke kamera supaya suaranya lebih jelas. Oke. Jelas Pak suara saya. Sudah jelas Pak. Saya sudah pakai headset ini. Saya sudah pakai headset. Silahkan. Ya. Dan disitulah Mbak. Disitulah bisa dibayangkan dana subsidi 53 triliun baru terserap apa tadi? Sekitar 30 persen. Sudah setengah tahun berjalan. Itu kan persoalan pelik. Belum kalau kita bicara terkait penyelewengan Mbak. Kami pernah kerjasama dengan salah satu lembaga yang sangat powerful di Indonesia. Penyelewengan di tingkat 4 saja 20 persen. Bisa dibayangkan. Kalau 20 persen penyelewengan berarti apa? Kalau anggaran sumsi di pupuk katakanlah sekarang 54 triliun. Dulu sekitar 30 triliun lah katakanlah. Itu berarti ada 6 triliun. Kalau sekarang ada 10 triliun uang yang harusnya hak petani ditilep oleh siapapun. Tidak tahu kita siapapun. Panyakan ketika sudah dijawab. Pengenenggan. Lalu yang lainnya tadi Mbak. Yang satu pertanyaan lagi. Jadi itu persoalan yang besar di pupuk kita. Belum lagi kita bicara tepat waktu, tepat jumlah dan sebagainya. Lupakanlah. Sehingga mau subsidi dinaikkan, mau subsidi diturunkan. Hasilnya sama saja. Selama 10 tahun terakhir ini kan seperti itu. Subsidi kadang-kadang naik, subsidi pupuk kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hasilnya sama saja. Produksi padi kita nurun 1 persen per tahun. Padahal hampir seluruh subsidi pupuk ini masuk ke dunia pertanian padi. Yang lain-lain itu kecil. Dan berapa Mbak kalau kita bicara lebih total lagi. Anggaran ketahanan pangan ya. Anggaran ketahanan pangan selama pemerintahan saat ini. 2014-2024. Anggaran ketahanan pangan 954 triliun. Bisa dibayangkan. Di dalamnya ada subsidi pupuk. Ada macam-macam lah. Bagi-bagi alsintan dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya impor kita melonjak hampir 2 kali lipat. Hasilnya impor kita bertambah hampir 9 juta ton dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi itu uang rakyat. Ini kami ingatkan ke pemerintah teman-teman berperintah. Itu uang rakyat. Jadi itu. Jadi yang paling penting bagaimana kita mesejahterakan petani kita. Dengan anggaran yang begitu besar itu yang paling penting. Oke sekarang ini kan tadi kita bahas soal pupuk Indonesia. Kita beralih ke bahas soal bulog. Tugasnya kan menjaga stabilitas harga pangan terutama beras. Di sisi lain perusahaan ini ada di bawah kementerian BUMN yang orientasinya juga pasti profit. Nah tetapi bulog juga jadi operator bapanas yang ditarget. Seakan-akan bulog ini berdiri dua kaki. Apakah pemerintah harus diingatkan lagi? Apa sebenarnya fungsi bulog? Oh iya mbak. Ya bulog tadi usulannya digabungkan ke Kementerian Pertanian. Ya gak nyambung lah. Bagaimana kan? Badan urusan logistik disambungkan ke Kementerian Pertanian kan? Apalagi sekarang bentuknya perlu perusahaan umum. Kalau usulan saya ya. Bulog kembalikan saja seperti sebelum tahun 2000. Bulog sebagai lembaga penyanggapangan. Yang pendanaannya diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Bukan sebagai perusahaan umum. Kalau perusahaan umum itu otaknya kan untung saja kan? Bagaimana untung? Ini persoalannya kan? Bagaimana untung? Sehingga ya sudah lah impor saja. Karena apa? Disparitas harga antara produk dalam negeri. Atau di tingkat konsumsi dalam negeri. Dengan impor ini jauh besar mbak. Besar sekali mbak. Perbedaannya bisa 4 ribu. 4 ribuan kira-kira. Antara harga di dalam negeri dengan ketika kita mengambil dari impor dari luar negeri. Ya bisa paling bisa antara 2 ribu, 3 ribu, antara 4 ribu. Itu perbedaannya mbak. Sedemikian besar. Sehingga itu alasannya kan. Lalu akhirnya apa? Tugas Bulog yang utama kan sebenarnya dua. Kan kalau tugas kita bicara terkait dengan nuansa batin Bulog ya. Yang pertama menjahterakan petani. Sehingga Bulog akan menyerap ketika puncak panen raya yang akan meningkatkan sedikit harga di tingkat usaha tani. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Kan selama bertahun-tahun ini serapan Bulog kan relatif rendah. Juga serapan di puncak panen raya kan relatif rendah. Sehingga akhirnya harga gabah kering di tingkat petani itu bergerak sesuai dengan hukum pasar yang ada kan. Lalu yang kedua stabilisasi pangan. Kan itu yang kedua. Stabilisasi pangan memang sebagian bisa ditempuh melalui tadi impor. Tapi itu kan juga menyakserakan sedulur tani kita kan ya. Jadi itu karena akan menekan petani. Menekan harga di tingkat usaha tani. Kalau impor kita begitu besar. Kan ini persoalannya. Sehingga Bulog kalau menurut saya kembalikan Bulog sesuai dengan sebelum tahun 2000. Sebagai lembaga penyanggap pangan. Dan di bawah mana? Kalau seperti itu bisa di bawah langsung badan pangan nasional. Kan bisa di bawah kan badan pangan nasional itu bisa bergerak apa sih mbak? Anggarannya berapa? 350 miliar. Bisa dibayangkan. Dengan anggaran sedikit itu lalu bisa apa badan pangan nasional. Jadi sebaiknya Bulog kembali ke Bulog masa lalu di bawah badan pangan nasional. Itu usulan saya. Sedangkan Pupuk ya sudah seperti ini. Yang Pupuk yang tadi solusinya direct payment. Serahkan uangnya ke petani. Petani yang megang uang. Itu yang paling penting. Pupuk biarkan terdistribusi dipasarkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga pengusaha-pengusaha pupuk siapapun baik negeri maupun swasta akan berusaha memberikan pupuk terbaik tepat jumlah bagi sedulur tani kita. Itu yang terpenting. Uangnya serahkan ke petani. Jadi itu yang penting. Saya ingin mengulas lagi Pak tadi soal birokrasi, distribusi pupuk dan juga beras. Ini bagaimana caranya bisa berjalan tapi juga tepat sasaran dan tidak terjadi hal-hal yang seperti sudah disebutkan tadi oleh Prof? Nah distribusi pupuk kalau sesuai. Kan sebenarnya Presiden sudah memerintahkan tahun lalu untuk direct payment. Ketika direct payment ini terjadi selesai Mbak semua persoalan. Direct payment. Ya walaupun direct payment itu uangnya langsung dipegang petani Mbak. 53 triliun serahkan ke petani. 53 triliun serahkan ke petani. Berarti petani membeli pupuk sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Itu yang paling penting. Nah dengan cara itu kan kita tidak lagi bicara tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, tidak terkait distribusi, penyelewengan hilang semua itu nanti. Nah sudah barang tentu. Ada wilayah-wilayah tertentu misalnya yang remote area masih bisa diterapkan susu di pupuk. Karena konsep susu di pupuk dulu Mbak 40 tahun yang lalu itu sebenarnya itu masalah keterjangkauan bagi petani. Itu sudah 40 tahun yang lalu. Sekarang persoalannya sudah sama sekali berbeda. Nah program 40 tahun yang lalu masih dilaksanakan sampai saat ini kan ya nggak bener kan gitu kan. Di negara-negara lain amat sangat jarang Mbak. Yang disubsidi itu pupuknya itu. Jadi kan gini ya yang belum tahu, jadi subsidi pupuk 53 triliun itu masuk ke perusahaan pupuk. Itu harus ingat kan ya. Baru perusahaan pupuk menjual pupuk sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah kan itu. Nah kalau uangnya diserahkan ke petani kan beres. Jadi itu yang terpenting saya kira. Nggak usah berwacana yang aneh-aneh kan. Kementerian Pertanian silahkan ke tupoksinya saja. Tupoksi Kementerian Pertanian adalah peningkatan produksi. Nggak usah ngurusin pupuk, nggak usah ngurusin bulok dan lain sebagainya. Urusin peningkatan produksi itu yang terpenting. Dan harus dicatat tadi yang saya sampaikan. Produksi kita tidak baik-baik saja. Karena 10 tahun terakhir ini produksi padi kita turun 1% tiap tahun. Dan itu melonjak hampir 2 kali lipat. Itu yang paling penting saya kira bagi Kementerian Pertanian. Nggak usah yang lain-lain. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya, intinya birokrasinya lebih baik direct payment. Ini untuk memotong adanya penyelewengan-penyelewengan begitu ya Pak. Kemudian juga fokus dari Kementerian Pertanian ini untuk produksi saja. Tidak harus ngurusin bulok begitu ya. Nah terakhir ini mungkin boleh singkat saja. Mana yang paling ideal untuk operasional dan tentu yang utama. Dampak positifnya dirasakan oleh rakyat begitu. Apakah bulok di bawah Kementerian Pertanian atau BUMN atau BAPANAS? Bulok di bawah BAPANAS lah. Sudah barang tentu sesuai tupoksi BAPANAS kan. Coba lihat saja lapar presenya kan. Dan kalau bisa seperti tadi susulan saya. Kan bulok sementara ini di bawah BUMN ya. Ya sudah, ubah saja buloknya. Kelembagaan buloknya bukan sebagai badan usaha. Tapi sebagai badan penyangga pangan. Langsung di bawah badan pangan nasional. Tidak perlu lagi di bawah BUMN. Kan kalau sekarang ini ya pasti namanya perusahaan umum di bawah BUMN kan itu. Itu yang paling penting saya kira. Dan yang kedua terpenting Mbak ini ya. Sejahterakan petani. Sejahterakan sedulur-sedulur tani kita. Saya saat ini ada di Karanganyar. Kumpul dengan sedulur-sedulur tani kami di Karanganyar. Saya persis bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana kondisi petani yang sesungguhnya saat ini. Jadi itu yang paling penting Mbak. Sejahterakan petani. Muliakanlah sedulur tani. Maka produksi perlantan akan membaik. Bukan dengan cara tadi. Ngabung-gabungan kementerian. Hanya sekedar untuk kekuasaan saja. Saya kira itu yang paling penting bagi kita. Ya intinya untuk bulok ini. Baiknya tidak usah di bawah kementerian pertanian. Begitu ya. Di bawah Bapak Panas saja. Kemudian juga kementerian pertanian. Ini harus terus lebih memperhatikan kesejahteraan petani. Dan tadi birokrasi-birokrasi yang betul itu yang seperti apa. Yang salah satunya adalah direct payment. Begitu kepada petani. Untuk juga menyejahterakan petani lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Prof. Dwi Andreas. Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Prof. Sehat selalu juga Mbak Sri. Terima kasih undangannya.